Halo teman-teman, selamat datang kembali di Simple Innovation dan kali ini kita akan uji coba proyek IoT, Internet of Things kali ini saya akan gunakan board Particle Photon keluaran dari partikel, kalau kita lihat mirip dengan NodeMCU ya tapi spesifikasinya benar-benar beda dan lebih kecil, kalau kita bandingkan ini NodeMCU, SB8266 dan ini Photon Particle kali ini kita akan uji coba, kontrol mode Tinker dari si Particle Photon saya gunakan aplikasi bawaannya nah ini, Anda bisa download aplikasi Particle dan saya sudah bikin device-nya, saya beri nama Photon Lintang ada info mode Tinker online kita coba buka, dan akan muncul seperti ini ini adalah tampilan board-nya saya pasang LED di pin digital 6 pada Photon Particle dan potentiometer di pin A2 kita bisa akses pin-pin yang ada di aplikasinya D6 dan A2 nah, saya akan coba klik pin D6 nah, nyala dan statusnya High saya matikan Low dan LED-nya mati saya hidupkan nyala, status High saya matikan mati, status Low saya juga bisa lihat potentiometernya nilai analog-nya saya tinggal klik nah, nilainya minimum ya saya putar ke arah positif maksimum kita lihat nah, sudah maksimum nilainya ya saya coba putar lagi ke arah negatif nah, minum saya coba ke tengah-tengah D6 on saya matikan off nah, ini dia mode thinker pada Photon Particle informasi lengkapnya ada di deskripsi thanks for watching don't forget to like, share, subscribe and see you on the next simple project by Simpli Innovation bye 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 bye